Ini juga sempat ramai diperbincangkan, juga menjadi headline di berbagai media masa, termasuk kita juga sempat membahas kemarin ini mengenai penganiayaan hingga berujung kematian dari mahasiswa STIP. Polisi telah menetapkan seorang mahasiswa sedior, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP, sebagai tersangka kasus penganiayaan hingga tewas terhadap mahasiswa bernama Satria Ananta Rustika. Tapores, Jakarta Utara, Kombespol Gideon Arief Setiawa mengatakan mahasiswa senior STIP berinisial TRS berusia 21 tahun sebagai tersangka tunggal. Ia adalah salah satu taruna STIP Cilincing, Jakarta Utara tingkat 2. Korbannya adalah taruna tingkat 1. Korban ditemukan tewas di toilet kampus pada Jumat pagi kemarin. Polisi mengungkap adanya tanda kekerasan di tubuh korban, yaitu luka di bagian ulu hati dan penyidik kepolisian pun telah memeriksa 36 orang saksi, serta menyita dan memeriksa rekaman kamera pengawas. Stop bullying, stop kekerasan terhadap senior dan junior yang terjadi di lingkungan pendidikan. Mending sekolah aja benar-benar baik-baik. Lurus-lurus aja lah. Tau, kalau misalnya tamat dari sekolah itu mau kerja apaan, emang udah ada lapangan pekerjaannya. Benar. Ini kan mikir kayak begitu. Iya, ini menganiaya akhirnya berujung di kantor polisi, udah masa depan selesai udah. Prestasi nggak ada apa, tamat juga nggak jelas, malah hotel Prodeo menjadi tempat tinggalnya saat ini. Dan ingat loh, jejak digital itu nggak akan hilang gitu, jadi udah rusak udah masa depannya. Kita simak ya pernyataan dari pihak kepolisian. Berikut ini. Dari 36 yang kami lakukan pemeriksaan, telah kami lakukan pemeriksaan untuk mengerucut pada peristiwa pidana dan siapa tersangkanya, maka kami menyimpulkan tersangka tunggal di dalam proses atau peristiwa pidana ini, yaitu Saudara TRS, salah satu Taruna STIP Cilincing tingkat 2. Lalu korbannya sudah rekan-rekan ketahui yaitu atas nama Putu Satria Ananta Rustika, Taruna STIP tingkat 1. Kejadiannya pada tanggal 3 Mei 2024, sekira jam 07.55 WIB. Ya kita berduka cita yang mendalam tentunya atas peristiwa, yang mencoreng juga dunia pendidikan juga. Semoga keluarga yang ditinggalkan ini diberikan kekuatan, sabaran, ketabahan, mandi, cobaan ini begitu ya. Dan hukum harus tegak. Harus tegak, betul. Pihak kepolisian kita apresiasi, sudah melakukan penetapan tersangka, dan proses ini makanya akan terus bergulir. Cia, pagi ini kita akan berbincang dengan pihak keluarga dari korban. Dugaan kekerasan terhadap junior di STIP, sudah bergabung dengan kita, ada ayah dari korban. Iya, yang bernama dengan Bapak Ketut Swastika. Pak Ketut, selamat pagi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pak Ketut, kita ikut bersimpati Pak, ikut berduka atas peristiwa yang terjadi ini Pak. Duka mendalam Pak. Semoga kondisi keluarga saat ini tetap semangat diberikan kesabaran, ketabahan ya Pak ya. Sejauh ini Pak, kondisi anak Bapak masih berada di Jakarta kah, atau sudah diterbangkan ke Bali? Pak Ketut. Nah, untuk agenda keluarga sendiri Pak, sesampai nanti di Ngurah Rai, dilakukan apa Pak? Nampai Ngurah Rai, jenazah akan menuju ke Rumah Sakit Lumpur, Pak, dititip, karena neki belum di. Dari keluarga masih ngerembuk untuk melakukan pacaran pengabenan selanjutnya. Pak Ketut, sebelum terjadinya berita ini, begitu kejadian seperti ini, apakah sempat ada informasi yang Bapak dapatkan dari anak Bapak begitu Pak? Ada komunikasi sempat diceritakan? Curhatan. Tidak ada bu, saya kan anak saya kalau Senin sampai Jumat, tidak bisa bawa api dia. Nah, kalau komunikasi terakhir Pak, Pak Ketut? Oke, kalau komunikasi antara Bapak dengan anak Bapak biasanya membahas apa Pak? Ada tidak, sedikit paling tidak menceritakan bagaimana kondisinya, bagaimana keadaannya. Atau justru malah sebaliknya nyaman berada di sekolah ini begitu Pak? Selama ini dia bilang nyaman-nyaman aja Pak. Ini tidak pernah ada mengatakan ada keluhan gitu Pak, selama dia 8 bulan di sana. Tiap saya WA, bye-bye aja gitu. Jadi sampai itu saya lihat tanda-tanda dari tubuhnya kan segar bugar ya Pak. Pak Ketut, memang keinginan putra Bapak, Pak, ingin bersekolah di tempat ini Pak? Iya Pak, keinginan putra saya. Di samping saya orang tua, tetap mendukung, yang penting dia positif gitu. Apa yang menjadi dasar keinginan tersebut Pak? Boleh kami diceritakan Pak? Cita-citanya ya ingin jadi orang yang baik dengan mendapatkan pendidikan setelah kerjaan yang layak di kemudian hari Pak. Selama 8 bulan di STIP artinya pendidikannya seperti apa Pak? Mungkin Bapak juga mengetahui bahwa seperti apa pendidikan yang diemban, kemudian juga prestasi apa begitu? Masalah pendidikan, biasanya-biasanya kayak orang kuliah. Karena STIP artinya pun seperti kayak orang kuliah, biasanya ada pagi apel, tenang gitu. Oke, sempat tidak Pak cerita-cerita gitu bahwa saya kenal dengan teman-teman ini, disebutkan sama nama teman-temannya begitu Pak? Sempat ada cerita enggak Pak? Bahwa dia punya teman ini, teman itu, aktivitas sehari-harinya? Maaf, kurang jelas ya dengar Pak. Oke, Pak selama 8 bulan gitu artinya korban ini berapa kali bertemu Bapak Pak pulang ke Kampung Hak Laman begitu? Selama 8 bulan, sudah 3 kali dia pulang. Yang bulan pertama, Lantikan Desember, April kemarin sama April 2 kali dia pulang. Oke, nah ini kan kepolisian kan sudah menetapkan tersangka ya Pak ya, ada satu senior dari Putra Bapak ini yang ditapkan tersangka, dan segala bentuk pasal tentunya juga sudah disiapkan untuk mencerat hukum tersangka ini. Apa yang ingin disampaikan terkait dengan progres pihak kepolisian ini Pak, atas kejadian ini Pak? Silahkan Pak Getut. Saya mendukung dari keluarga, tetap mendukung sehingga pekerjaan dari seorang polisi, biar bisa menusut tuntas masalah ini, biar terang-benerang, dan keluarga dapat berpikir positif juga, biar pelaku bisa dijerat dengan hukum yang setimpal. Baik Pak, Pak Getut, terima kasih Pak atas waktunya pagi ini Pak, kita percayakan kepada pihak kepolisian, yang tentunya sudah juga mempersiapkan pendidik-pendidiknya yang handal Pak, untuk menangani, mengungkap tabir ya, termasuk juga periswa yang menjerat, atau juga merenggut nyawa dari Putra Bapak. Semoga juga keluarga dikuatkan ya Pak ya, terima kasih sudah memberikan informasi kepada kami di program Apa Kebar Indonesia Pagi.